Setelah bertahun-tahun dikurung, mereka sering diserang oleh klan dewa. Tentu saja, mereka mengenal klan dewa dengan baik. Di masa lalu, klan dewa telah menggunakan tubuh ilahi bersisik perak. Di hati makhluk hidup, bahkan tubuh ilahi bersisik perak sangat kuat. Mereka tidak menyangka tubuh ilahi bersisik emas akan muncul. Tepat saat tubuh ilahi bersisik emas hendak jatuh, bunyi lonceng yang keras bergema di antara langit dan bumi. Para makhluk hidup dari berbagai klan melihat gelombang suara dahsyat menyapu ke arah tubuh ilahi bersisik emas yang jatuh bagai gelombang laut yang mengamuk. Itu adalah Sifeng. Dia telah membunyikan lonceng ilahi Kaisar Surgawi dan melepaskan getaran yang kuat. Namun, setelah itu, Shen Ran membuka mulutnya lebar-lebar dan pilar cahaya kemasan melesat keluar dari mulutnya. Di bawah pilar cahaya kemasan itu, gelombang suara yang sangat kuat yang bergetar ke arahnya langsung hancur. Namun, seberkas cahaya kemasan itu masih melesat kencang ke arah Sifeng. Seberkas cahaya saja sudah cukup untuk mematahkan kekuatan artefak ilahi. Seorang ahli dewa sejati sungguh mengerikan. Bahkan Sifeng pun terkejut saat melihat serangan itu dipatahkan dengan mudah. Gelombang suara tadi dihasilkan oleh bunyi lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Pada saat ini, melihat sinar cahaya kemasan melesat ke arahnya, Sifeng berteriak, blokir. Lonceng ilahi Kaisar Surgawi di tangan Sifeng langsung membesar dan terhalang di depan Sifeng. Dong! Sinar cahaya kemasan mengenai lonceng ilahi Kaisar Surgawi, dan bunyi lonceng yang keras bergema lagi. Namun, lonceng ilahi Kaisar Surgawi bergetar hebat di bawah serangan sinar cahaya kemasan dan menghantam Sifeng dengan keras. Kemudian, lonceng itu menghantam Sifeng sepenuhnya dan terbang mundur dengan keras. Menguasai, melihat perubahan mendadak pada tuannya Sifeng, Yunyi Meng berteriak kaget. Sosok berjubah hitam, yang masih berada di void tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Sifeng dan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Saat terbang, Yunyi Meng sekali lagi meraung ke dalam kehampaan, pedang kebanggaan kuno. Pada saat ini, tubuh senran yang jatuh telah berhenti. Dia melihat lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang terbang mundur dan mendengus dengan jijik, Huff! Seekor belalang berani melompat di depanku. Setelah itu, senran tidak lagi memperhatikan sisi itu. Di langit di atas, kekuatan yang benar-benar diahargai sekali lagi menyerbu dengan ganas. Pedang Dewa Guao masih berdiri terbalik. Pedang itu masih seperti pedang saat menyerang senrannya sekali lagi. Sepertinya jika aku ingin menaklukkanmu, aku harus berusaha keras. Namun, aku tidak terburu-buru. Ayo! Begitu suara senran jatuh, sosoknya langsung melesat dengan liar ke arah pedang suci Guao yang menusuk dengan keras. Anggota Ras Dewa dengan tubuh ilahi skala emas ini benar-benar kuat. Bahkan si Feng, yang memiliki lonceng ilahi Kaisar Langit, tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Ya, apa yang harus dia lakukan? Jika si Feng terbunuh, jika pedang Dewa dikalahkan, kita semua akan dibunuh oleh anggota Ras Dewa ini pada akhirnya. Anggota Ras Dewa ini adalah ahli dari alam Dewa Sejati. Sekalipun kita melawan dia, kita hanya akan dibunuhnya dalam sekejap. Kita tidak akan bisa menolong mereka sama sekali. Ini, apa yang harus kita lakukan? Mendesah Kekuatan legendaris Dewa Sejati tidak terkalahkan. Melihat pertempuran di kehampaan, makhluk hidup dari berbagai ras masih dipenuhi dengan kegelisahan. Mendesah Sungguh disayangkan Pada saat ini, monster tua umur panjang di tribun penonton monster Rache kembali mendesah tak berdaya. Mendengar perkataan monster tua panjang umur, monster kerajaan bertanya, leluhur, apa yang disayangkan? Monster tua panjang umur itu menjawab, sebelumnya, ketika mereka sedang bertarung satu sama lain, Tetua Agung Ras Manusia, Dongfang Hongshan, menggunakan harta rahasia S untuk mengaktifkan lonceng ilahi Kaisar Surgawi untuk menekan pedang ilahi. Kalau saja tidak ada konflik internal saat itu, jika harta rahasia S Dongfang Hongshan masih ada, dia mungkin mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Shen Ran dengan menggabungkan lonceng ilahi Kaisar Langit dan pedang ilahi. Tapi sekarang, desah, bukankah itu sangat disayangkan? Itu benar, duh, sayang sekali. Mendengar perkataan si monster tua panjang umur, para iblis di sampingnya pun ikut mendesah. Semua iblis telah menyaksikan bahwa pedang ilahi kuno yang sombong masih dapat melawan Shen Ran. Terlebih lagi, jika lonceng ilahi Kaisar Surgawi telah mengaktifkan serangannya yang paling kuat. Sayang sekali harta rahasia S dan Dongfang Hongshan telah menghilang. Mereka mungkin telah berubah menjadi abu pada saat yang sama. Di kekosongan lain, Sifeng yang telah dipukul keras oleh lonceng ilahi Kaisar Surgawi, telah berhenti bergerak. Pada saat ini, Yunyi Meng datang ke sisi Sifeng dan bertanya dengan khawatir, Sifeng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Sifeng sambil menggelengkan kepalanya. Lonceng ilahi Kaisar Langit telah memblokir sebagian besar cahaya keemasan dari lonceng ilahi Kaisar Langit. Hanya sebagian kecil kekuatannya yang mengenai Sifeng. Namun, tubuh Sifeng begitu kuat dan tangguh sehingga bahkan dapat memblokir Demon Destroying Black Thunder. Bagaimana mungkin serangan seperti itu menjadi masalah baginya? Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Melihat Sifeng baik-baik saja, kekhawatiran Yunyi Meng perlahan mengendur. Lonceng ilahi Kaisar Langit yang membesar di hadapannya, menyusut lagi dan tertangkap di tangan Sifeng. Kemudian, Sifeng dan Yunyi Meng kembali menatap pertempuran di kehampaan. Pada saat ini, pedang ilahi kuno yang sombong dan Shen Ran kembali bertarung dengan ganas. Di area itu, cahaya kemasan terus meledak dan ki pedang merajalela. Ledakan dahsyat dan keras terdengar tak henti-hentinya. Kaisar Langit sungguh kuat, kata Yunyi Meng dengan sungguh-sungguh saat ini. Ya, meskipun Kaisar Langit adalah musuh, Sifeng mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Yunyi Meng. Dia berkata dengan suara yang dalam, alam dewa sejati. Inilah kekuatan sesungguhnya dari dewa sejati. Saat berbicara tentang alam dewa sejati dan kekuatan dewa sejati, wajah Sifeng menampakkan ekspresi kerinduan. Meskipun Sifeng memiliki kecakapan bertarung seperti seorang demigot bintang sembilan, dia tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan seorang dewa sejati. Kemudian, Sifeng berkata lagi pada Yunyi Meng yang berada di sampingnya, meskipun pedang ilahi kuno sombong milik keluarga Yunmu kuat, aku bisa merasakan bahwa dia kelelahan dalam pertempuran dengan Kaisar Surgawi. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat buruk. Ya, Tuan benar. Mendengar perkataan Sifeng, Yunyi Meng tidak menyangkalnya dan mengangguk. Dia memiliki hubungan misterius dengan pedang dewa kuno yang sombong. Yunyi Meng paling tahu keadaan pedang dewa kuno yang sombong. Kemudian, dia mendesah, jika ini terus berlanjut, aku khawatir makhluk hidup di medan perang kebanggaan surga ini akan berada dalam bahaya besar. Sekarang Kaisar Langit telah menyerbu, mengapa orang-orang tua itu belum muncul juga? Orang-orang tua itu, ketika mendengar perkataan Yunyi Meng, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening. Ia menoleh untuk menatapnya dan bertanya, siapa orang-orang tua itu? Dilihat dari nada bicaramu, apakah ada dewa sejati lain di surga dan bumi yang terkurung ini? Sifeng memiliki banyak raguan tentang Yunyi Meng. Mengapa dia muncul di surga dan bumi yang terkurung ini? Pedang dewa kuno sombong dari vila pedang bangga mereka telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Mengapa pedang itu muncul di tangannya sekarang? 1742 Ia, ada tiga orang tua dari klan manusia. Mereka adalah dewa sejati. Yunyi Meng menjawab kepada gurunya, Sifeng. Tiga dewa sejati dari klan manusia. Sifeng terkejut dengan jawaban Yunyi Meng. Kini setelah permusuhan antara klan manusia dan klan manusia telah terjalin, jika klan manusia benar-benar memiliki tiga dewa sejati, maka mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar daripada ahli klan dewa. Seolah merasakan kekhawatiran Sifeng, Yunyi Meng berbicara lagi, Tuan, jangan khawatir. Orang-orang tua itu terkait dengan miriat Swordsmanor. Mereka tidak akan menyerang kita hanya karena Dugu Sinyun. Oh, mereka ada hubungan dengan miriat Swordsmanor. Kerutan didahi Sifeng semakin dalam mendengar kata-kata Yunyi Meng. Kemudian, seolah-olah dia telah menebak sesuatu, dia bertanya, Mungkinkah alasan kamu datang ke penjara dan mendapatkan kembali pedang dewa kebanggaan kuno dari istana pedang segudang ada hubungannya dengan orang-orang tua itu? Iya, benar, Yunyi Meng mengangguk. Kemudian dia melanjutkan. Setahun yang lalu, Putra Kaisar Sifter memimpin pasukan klan monster untuk menyerang miriat Swordsmanor. Dalam pertempuran itu, miriat Swordsmanor mengalami kekalahan telak. Aku melihat anggota klanku mati satu demi satu di depan mataku. Bahkan saudaraku Yunyi Kong terbunuh oleh serangan gabungan tiga jenderal klan monster. Putra Raja Iblis dan pasukan klan Iblis begitu kuat. Kupikir aku akan mati dalam pertempuran itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa ketiga lelaki tua di dunia terkurung akan bekerja sama dan menggunakan teknik spasial misterius untuk menarikku dari Vila Wanjian ke dunia terkurung ini. Begitulah cara aku cukup beruntung untuk lolos dari bencana itu. Oh. Mendengar perkataan Yunyi Meng, Si Feng mengucapkan, Oh, pelan sebelum melanjutkan, alasan mereka menggunakan kekuatan ruang untuk menarikmu ke penjara langit dan bumi adalah karena apa yang baru saja kau katakan, hubungan mereka dengan miriat Swordsmanormu. Iya, benar. Yunyi Meng mengangguk lagi dan menjawab. Alasan mengapa penahanan itu disebut penahanan adalah karena ada formasi yang menentang surga di sini yang memenjarakan makhluk hidup di sini, mencegah mereka kembali ke Tianheng. Di era primordial, orang yang meletakkan susunan yang menantang surga ini adalah leluhur keluarga Yun dari Vila Miriat Swords. Kamu adalah leluhur keluarga Yun. Si Feng terkejut lagi. Formasi yang menantang surga ini telah memenjarakan makhluk-makhluk kuat dari 21 ras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di setiap era, ada jutaan makhluk hidup. Siapa yang menyangka kalau tindakan besar seperti itu ternyata datang dari seorang leluhur keluarga Yun di Miriat Swords Vila? Siapa yang menyangka bahwa keluarga Yun ternyata telah melahirkan orang hebat seperti dia? Keberadaan yang kuat macam apa itu? Mendesah. Pada saat ini, Yun Yi Meng tiba-tiba menghela nafas berat dan berkata, seberapa kuat Vila 10 ribu pedang milikku di masa lalu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dihancurkan oleh tanganku sendiri, meninggalkanku sendirian untuk hidup. Dari kata-kata Yun Yi Meng, Si Feng bisa mendengar kesedihan dalam suaranya. Sebagai kepala keluarga Tentou San Swords Vila saat ini, Tentou San Swords Vila telah hancur di generasinya. Dia hanya bisa menyaksikan keluarga dan orang-orang yang dicintainya meninggal satu demi satu. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar di dunia ini daripada ini. Huh, pada saat ini, Si Feng juga menghela nafas dalam-dalam. Dialah yang membunuh Kaisar Iblis. Alasan mengapa Vila 10 ribu pedang diserbu oleh pasukan klan Iblis adalah karena Yun Yi Meng adalah muridnya. Ngomong-ngomong, alasan mengapa Vila 10 ribu pedang dihancurkan juga ada hubungannya dengan dia. Berdebar, 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 berdebar. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kejauhan sana, pertarungan sengit antara Shen Ran dan pedang legendaris Guao terus berlanjut. Tangan pedang legendaris Guao menari liar. Pedang terbang yang padat menusuk ke arah Shen Ran dari segala arah. Tubuh Shen Ran sekali lagi bersinar dengan cahaya kemasan yang terang, menghalangi serangan pedang legendaris Guao. Pada saat yang sama, pilar cahaya kemasan yang mengandung energi yang kuat dan ganas meledak dari tubuhnya dan menghantam pedang legendaris Guao. 10 ribu pedang dalam satu. Tebas. Pada saat ini, pendekar pedang Guao mengeluarkan teriakan dingin lainnya. Di bawah teriakannya, pedang-pedang terbang yang padat itu segera berkumpul bersama dan membentuk kekuatan pedang yang sangat besar. Kemudian, mengikuti gerakan pedang legendaris Guao, ia menebas dengan keras dari atas ke bawah. Ledakan, pedang raksasa dan kuat itu menebas tubuh Shen Ran. Cahaya kemasan yang menyilaukan dan sosok emas itu langsung ditelan oleh kekuatan pedang yang luar biasa. Apakah? Apakah sudah berakhir? Apakah kekuatan pamungkas pedang legendaris telah menghancurkan penjajah klan dewa? Ketika mereka melihat pemandangan di kehampaan, orang-orang langsung berteriak. Beberapa wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Pedang legendaris Guao kini menjadi harapan semua orang di dunia. Mereka hanya bisa bertahan hidup jika pedang legendaris Guao menang. Jika pedang legendaris Guao ditundukkan oleh klan dewa, mereka semua akan mati di bawah kekuatan klan dewa yang dahsyat dan kejam. Dong, pada saat ini, suara lonceng yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Semua orang di dunia sangat akrab dengan suara lonceng itu. Apalagi yang bisa menjadi lonceng itu selain lonceng ilahi kaisar surgawi. Pada saat itu, lonceng ilahi kaisar, senjata dewa sejati, sudah sebesar gunung emas kecil. Lonceng itu tergantung di bawah kekuatan pedang besar yang telah menelan senran. Kemudian, seorang pemuda berteriak dingin, bunuh. Pada saat ini, semua orang melihat seorang pemuda berbaju besi hitam berdiri gagah di atas lonceng ilahi kaisar surgawi. Saat suara dingin itu terdengar, si Feng dan lonceng ilahi kaisar surgawi jatuh dengan keras di saat yang bersamaan. Si Feng tentu tahu bahwa elit klan dewa tidak akan mudah dihancurkan oleh pedang legendaris Guao. Ketiga lelaki tua yang disebutkan Yun Yi Meng belum muncul. Dia harus menyerang lagi. Lonceng ilahi kaisar surgawi dengan keras memasuki pusat energi pedang yang sangat besar. Kemudian, lonceng itu menembus energi pedang dan terus jatuh dengan keras ke tanah di bawahnya. Pedang legendaris Guao, masuklah ke dalam lonceng ilahi kaisar surgawi. Bantu tuanku menghancurkan klan dewa. Pada saat ini, teriakan keras Yun Yi Meng datang dari kehampaan tidak jauh. Dipahami, mendengar teriakan Yun Yi Meng, pedang legendaris Guao langsung mengerti. Tubuhnya bergerak dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang. Pedang itu terbang turun dengan cepat dan mengejar lonceng ilahi kaisar surgawi. Baru saja, lonceng ilahi kaisar surgawi telah jatuh ke pedang raksasa dan menutupi elit klan dewa. Namun, kekuatan si Feng dan lonceng ilahi kaisar surgawi saja tidak cukup untuk membunuh elit klan dewa. Kemudian, pedang legendaris Guao yang telah berubah menjadi cahaya pedang, menangkap lonceng ilahi kaisar surgawi dan terbang ke lonceng ilahi kaisar surgawi. Pada saat berikutnya, boom! Lonceng ilahi kaisar langit jatuh dengan keras di arena jenius lagi. Tanah bergetar hebat lagi. 1743 Di arena Tianjiao, lonceng ilahi kaisar surgawi terus berdering kencang lagi. Apa itu? Di bawah pengawasan ketat para penonton, lonceng ilahi kaisar di bawah kaki si Feng bergetar hebat. Mereka melihat dengan jelas bahwa si Feng yang tengah mengaktifkan lonceng ilahi kaisar untuk membunuh ahli klan dewa sedang berjuang. Tampaknya meskipun pedang ilahi si Feng dan Guao bekerja sama, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh ahli klan dewa. Ayo, si Feng, kamu harus membunuhnya. Di tribun, sebagian penonton bersorak dari lubuk hati mereka. Ayo, si Feng. Jika ahli klan dewa tidak mati, kita semua akan mati. Si Feng, apakah jutaan orang di alam terkurung dapat bertahan hidup atau tidak tergantung padamu? Si Feng, bunuh dia, dan kau akan menjadi pahlawan alam penahanan. Mendengar teriakan itu, si Feng tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Pahlawan apa? Apakah orang-orang itu hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia? Dia berjuang untuk dirinya sendiri. Hanya dengan membunuh ahli klan dewa, dia dan muridnya, Yun Yimeng, bisa bertahan hidup. Kamu harus membunuhnya. Pada saat ini, wajah tegang si Feng menunjukkan ekspresi yang garang. Kekuatannya melonjak hebat ke arah lonceng ilahi kaisar. Lonceng ilahi kaisar yang sebesar bukit tiba-tiba bergetar hebat, seolah hendak meledak. Oh tidak. Pada saat ini, wajah si Feng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan cemas. Dong, bunyi lonceng yang sangat keras bergema di antara langit dan bumi lagi. Saat bunyi itu bergema, lonceng suci kaisar tiba-tiba terbang ke angkasa dengan kekuatan yang dahsyat. Si Feng, yang berdiri gagah di atas lonceng ilahi kaisar, bergoyang dari sisi ke sisi seolah-olah dia sangat tidak stabil. Pada saat lonceng ilahi kaisar terbang, kedua sosok kuat itu muncul lagi di arena bakat. Pedang Gu Ao dan Shen Ran Pada saat ini, pedang Gu Ao menunjuk ke depan dan menunjuk ke telapak tangan kanan Shen Ran, yang juga ditutupi sisi kemas. Menghadapi tokoh terkemuka dari klan Shen, Shen Ran, pedang suci Gu Ao berambut perak memiliki ekspresi serius di wajahnya. Di sisi lain, wajah Shen Ran yang ditutupi sisi kemas, memperlihatkan senyuman dingin. Kemudian, Shen Ran mengangkat kepalanya dan menatap lonceng ilahi kaisar surgawi yang masih terbang ke atas. Tangan kirinya berubah menjadi cakar dan menunjuk ke atas. Dia berkata dengan dingin, kau lagi, dasar belalang menyebalkan. Kali ini, matilah untukku. Kali ini, suara Shen Ran bergema di antara langit dan bumi. Setelah itu, kekuatan ilahi yang sangat kuat muncul dari cakar kirinya. Kekosongan di atasnya langsung berubah menjadi pusaran emas yang sangat kacau dan ganas. Berdiri dengan gagah di lonceng ilahi kaisar surgawi, ekspresi Sifeng berubah lagi. Ia tiba-tiba terperangkap dalam pusaran emas yang kacau dan ganas. Gelombang kekuatan penghancur menyerang tubuhnya dengan ganas dari segala arah. Ah! Setelah itu, suara gemuruh seperti binatang buas keluar dari mulut Sifeng. Wajah Sifeng langsung berubah menjadi ganas dan terdistorsi. Menahan kekuatan suci dahsyat yang mengalir ke arahnya, Sifeng berkata dengan ganas, Belalang. Belalang. Belalang yang menyebalkan. Perkataan Senran benar-benar memancing amarah Sifeng. Sambil menahan kekuatan suci yang dahsyat itu, tubuh Sifeng sudah mulai bergetar. Ah! Raungan seperti binatang buas keluar dari mulut Sifeng. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba meraung, guntur. Teknik Ares. Ledakan. Dengan gemuruh guntur yang dahsyat, guntur iblis kegelapan yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuh Sifeng. Aura yang dahsyat dan dahsyat muncul dari tubuh Sifeng. Di bawah kondisi kuat teknik Dewa Petir, Sifeng mengaktifkan Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi sekali lagi. Pada saat ini, Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi kembali bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Lonceng itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat dan bergetar hebat. Di bawah getaran kuat Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, pusaran emas di kehampaan menghilang seketika. Lonceng Ilahi Kaisar Langit bergetar hebat sekali lagi. Berdiri dengan bangga di atas Lonceng Ilahi Kaisar Surgawi, Sifeng kembali menunjukkan ekspresi garang. Ia berkata kepada Shen Ran di bawah, Ben Sao, akan kutunjukkan siapa belalang itu. Hah, pusaran emas yang diaktifkan Sifeng hancur. Merasakan kekuatan dahsyat yang tiba-tiba muncul dari atas, Sifeng, yang menyeringai, mengerutkan kening dan mengubah ekspresinya. Dia mendongak lagi dan berkata dengan heran, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi kekuatan dahsyat seperti itu? Hm, namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin di depan Shen Ran. Beraninya kau lengah saat bertarung denganku. Kau mencari kematian. Saat pedang suci Guao mengatakan ini, pedang itu membentuk jari pedang dan dengan kasar menunjuk ke dada Shen Ran. Uh, Shen Ran berteriak kesakitan. Sosok berbaju besi emas itu langsung terpental. Namun, saat Shen Ran terlempar ke belakang, ekspresi terkejut muncul di wajah iblis Guao. Serangan jari tadi mengandung kekuatan pembunuhnya yang absolut. Serangan itu menembus baju tempur emas Shen Ran. Secara logika, serangan itu seharusnya menembus jantung Shen Ran. Namun, jari pedang suci Guao hanya mampu menembus 30% daging Shen Ran. Seberapa kuatkah tubuh fisik dari ras dewa yang kuat ini? Ha, namun, pada saat ini, suara gemuruh keras lainnya bergema. Si Feng, yang berdiri dengan bangga di lonceng ilahi kaisar surgawi, mengangkat lonceng ilahi kaisar surgawi seukuran gunung dengan kedua tangan dan menggunakan teknik dewa perang petir untuk mengaktifkan kekuatannya yang dahsyat. Kemudian, lonceng itu menghantam Shen Ran, yang masih terlempar ke belakang. Dong, suara benturan yang sangat keras bergema sekali lagi. Ruang bergetar dan menjadi sangat kacau sekali lagi. Ah, Shen Ran yang telah menderita pukulan hebat dari lonceng ilahi kaisar surgawi, mengeluarkan raungan menyakitkan lainnya. Sosok emas yang awalnya terbang mundur terbanting keras ke prodigi arena. Dia sebenarnya belum mati, tubuh yang sangat kuat. Bahkan si Feng, yang memiliki tubuh yang kuat, berseru kaget ketika dia merasakan kondisi Shen Ran saat ini. Kemudian, si Feng menggunakan teknik dewa perang petir untuk mengaktifkan lonceng ilahi kaisar langit lagi. Kemudian, dia melemparkan lonceng ilahi kaisar langit dengan kasar ke arah Shen Ran. Di masa lalu, ketika si Feng masih menjadi dewa bintang 4, dia telah menggunakan teknik dewa perang petir untuk mempertahankan kondisi yang sangat kuat selama 3 tarikan napas. Sekarang si Feng telah menjadi dewa bintang 6, dia dapat mempertahankan kondisi yang sangat kuat selama 8 napas. Saat Shen Ran dari klan Shen terjatuh dari arena pertempuran pilihan surga. Ledakan. Segera setelah itu, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang membawa kekuatan tak tertandingi, jatuh dengan keras dan menghantam tubuh Shen Ran. Sangat, sangat kuat, si Feng meledak. Bagaimana si Feng tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apakah ini bentuk tubuh legendaris yang semakin kuat saat menghadapi lawan kuat? Si Feng Si Feng Di tribun klan mayat kuno, dewa zombie terkejut ketika dia melihat si Feng meledak. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Pada saat ini, bahkan pedang pertempuran dewa sejati, pedang dewa Guao, memandang si Feng dengan pandangan berbeda. Pedang dewa Guao tidak pernah menatap mata si Feng sebelumnya. Jika bukan karena Yun Yimeng, pedang itu tidak akan mau bekerja sama dengannya. Namun, si Feng yang mengejutkan semua orang kini sangat lemah. Di bawah seni pertempuran dewa perang petir, energi si Feng telah terkuras abis. Energi si Feng, termasuk energi neter Jiuyu dan kekuatan fisik didantiannya, terkuras. Namun, ekspresi si Feng masih garang. Dia menatap tanah dan berkata dengan garang, beraninya kau. Kamu belum mati. Dengan kekuatan jiwa si Feng yang tajam, dia dapat merasakan bahwa Shen Ran masih hidup setelah terkena dua serangannya. Kemudian, si Feng membentuk segel dengan tangannya dan mengaktifkan teknik neter Jiuyu lagi. Kemudian, cahaya merah darah bersinar di tangan kiri si Feng. Energi kematian yang agung melonjak keluar dari tablet batu darah dan bergegas menuju tubuh si Feng. Di bawah teknik neter Jiuyu, si Feng melahap energi didantiannya. Segera, dantiannya, yang telah terkuras energinya, terisi kembali. Kekuatan kematian yang memancar dari prasasti batu darah adalah kekuatan kematian dan darah yang telah disegel oleh si Feng dalam teknik rahasia sembilan ketenangan di prasasti batu darah setelah para ahli dari sembilan suku meninggal dan energi di perut bagian bawahnya mencapai puncaknya. Hmm, pikiran si Feng terhubung dengan bloodstone tablet. Tentu saja, dia bisa merasakan semua yang terjadi di bloodstone tablet. Pada saat ini, si Feng tiba-tiba menyadari bahwa energi kematian yang disimpannya di prasasti batu itu terlalu agung. Itu benar-benar telah menembus teknik rahasia sembilan keheningan miliknya. Kekuatan kematian yang keluar dari metode rahasia sembilan ketenangan segera menghilang di ruang tablet batu darah berubah menjadi ketiadaan. Oh, tidak, seru si Feng ketika melihat pemandangan ini. Kali ini, dia menyadari bahwa teknik rahasia Jiuyu belum lengkap. Setengah tahun yang lalu, di benua Safage, si Feng dan si Jubah Hitam, Wu Luo, memasuki gua api dari wilayah suku api. Di gua api, mereka bertemu Huoyu, putra suci tanah suci api. Si Feng mengalahkan Huoyu dengan bantuan ular berkepala empat. Namun, saat itu, si Feng tidak membunuh Huoyu karena energi didantiannya sudah penuh. Ia takut membunuh Huoyu akan menyanyiakan energi kematian demigot Samsung. Saat itu, si Feng menyadari masalah ini. Kemudian, dalam perjalanannya menuju kota es dan salju dari Rocky Mountain Wastelen, si Feng menciptakan teknik rahasia Jiuyu yang dapat menyegel energi kematian dan darah. Sebelumnya, si Feng telah menggunakan teknik rahasia Jiuyu ini beberapa kali tanpa kecelakaan. Namun kali ini, selain suku cahaya, dia telah menyegel energi kematian dari tujuh dewa bintang sembilan. Energi kematian dewa bintang delapan, dewa bintang tujuh, dan dewa bintang enam bahkan lebih besar. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak si Feng dalam sekejap mata. Si Feng tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Kemudian, si Feng meraung marah, Lei Ting, teknik rahasia Ares. Si Feng yang telah melemah, sekali lagi memancarkan aura yang tak tertandingi. Dia bagaikan seekor binatang yang sedang tidur dan terbangun. Pada saat berikutnya, sosok si Feng menyerbu ke arah Lei Ting, sang jenius di bawahnya. Dia meraung lagi, klan anjing dewa. Ben Sao akan menunjukkan kepadamu siapa belalang yang sebenarnya. Di arena ajaib, setelah Shen Ran, lonceng ilahi kaisar surgawi, mendarat di arena ajaib, dia dibombardir oleh lonceng ilahi kaisar surgawi. Kemudian, pedang ilahi kebanggaan kuno memadatkan energi pedang yang kuat dan bergegas menuju Shen Ran. Pada saat ini, tubuh Shen Ran ditekan di bawah lonceng ilahi kaisar surgawi. Dia mengalirkan semua energi di tubuhnya untuk melawan kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi. Dia perlahan bangkit. Lonceng ilahi kaisar langit, yang seperti gunung emas kecil, mulai bergetar saat Shen Ran berdiri. Pada saat ini, Shen Ran juga merasakan serangan pedang ilahi kebanggaan kuno padanya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menghadapi energi pedang yang kuat. Kemudian, dia berteriak dingin, hancurkan. Sebuah kekuatan tak terlihat tersapu dari telapak tangan kanan Shen Ran. Di bawah kekuatan tak terlihat ini, energi pedang dari pedang ilahi kebanggaan kuno langsung menghilang. Shen Ran terkekeh dingin. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku dengan kekuatan seperti ini? Huff! Betapa naif dan bodohnya! Bagaimana bisa pasukan elit klan anjing dewa dikalahkan begitu saja? Saat Shen Ran mengatakan ini, dia berdiri tegak. Lonceng ilahi kaisar surgawi yang menekan tubuhnya telah diangkat sepenuhnya olehnya. Di bawah kekuatan Shen Ran, energi ganas yang diaktifkan Sifeng pada lonceng ilahi kaisar surgawi mulai menghilang dengan cepat. Kalau begitu, Ben Sao, aku akan mengalahkan klan anjing dewa hari ini. Raungan seorang pemuda bergemas sekali lagi. Tubuh Sifeng melesat turun dengan dahsyat dan menghantam senjata dewa sejati miliknya, lonceng ilahi kaisar surgawi. Dong, lonceng ilahi kaisar langit berdenting. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat bangkit dari lonceng ilahi kaisar langit. Kemudian, dengan keras menekan Shen Ran di bawah. Wajah Shen Ran yang ditutupi sisi kemas sekali lagi memperlihatkan penampilannya yang kurang ajar. Namun, kali ini, tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya yang berdiri tegak, perlahan-lahan ditekan ke bawah oleh kekuatan absolut yang menekannya dari atas. Mustahil, ini tidak mungkin. Belalang ini seharusnya adalah belalang yang bisa kuhancurkan sampai mati. Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Ah! Saat dia berbicara, raungan kemarahan keluar dari mulut Shen Ran. Tubuh Shen Ran tiba-tiba bergetar. Tubuhnya yang membungku berhenti tiba-tiba. Kemudian, dia mendorong lonceng ilahi kaisar langit perlahan-lahan. Pedang suci Guao, bunuh. Pada saat ini, raungan Yun Yimeng datang dari kehampaan di kejauhan. Pedang suci Guao berdiri gagah di udara. Pada saat ini, pedang itu telah berhenti menyerang dan menyaksikan Si Feng dan Shen Ran beradu kekuatan. Setelah mendengar raungan Yun Yimeng, cahaya pedangnya menyala. Tubuhnya langsung menusuk ke arah Shen Ran. Elit dari klan anjing dewa. Sekalipun aku kalah, aku tak boleh kalah dari belalang alam demigod bintang enam. Saya tidak bisa kalah. Mengaum. Dengan suara gemuruh, tubuh bungkuk Shen Ran pun berdiri tegak kembali pada saat ini. Kemudian, dia dengan kasar meninju lonceng ilahi kaisar surgawi. 1745. Dong. Tinju Shen Ran mendarat dan lonceng ilahi kaisar langit bergetar hebat. Namun, di bawah kendali kekuatan Si Feng yang dahsyat, lonceng ilahi kaisar langit masih mampu menekan Shen Ran dan tidak terlempar. Guruh. Seni rahasia Ares. Pada saat ini, Si Feng berteriak lagi dan sekali lagi menelan kekuatan kematian yang keluar dari tablet batu darah untuk mengisi dan tiannya yang kelelahan. Sekali lagi, dia melakukan teknik legendaris yang berasal dari zaman kuno ini. Segera setelah itu, Si Feng mengangkat kaki kanannya dan menghentakkannya dengan keras. Ledakan. Lonceng ilahi kaisar langit mengeluarkan bunyi yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Gelombang suara yang sangat dahsyat melonjak keluar dan menyerang Shen Ran di bawah. Pada saat ini, pedang suci Guao juga telah tiba. Tubuhnya memancarkan cahaya pedang dan seperti pedang panjang yang menusuk ke bawah dengan cepat ke arah Shen Ran. Aduh! Ah ah! Raungan keras terdengar dari mulut Shen Ran. Sisik emas di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Kekuatan jiwa Si Feng yang sensitif dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap sisik di tubuh elit klan dewa ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Pada saat ini, pedang suci Guao yang bersinar dengan cahaya pedang telah berubah menjadi pedang panjang dan menusuk dada Shen Ran dengan keras. Pedang itu menembus baju besi emas dan secara akurat menembus tempat di mana jari pedang itu menusuk sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, pedang dewa Guao menemukan bahwa luka pedang yang ditinggalkannya di tubuh ahli klan dewa telah sembuh. Meskipun sekali lagi menembus sisik emas yang keras, kali ini, hanya berhasil menembus sepertiga daging sebelum Shen Ran mengulurkan tangannya dan meraih tubuh pedang itu. Segera setelah itu, Shen Ran menggoyangkan pedang suci Guao dengan keras. Kekuatan yang sangat kuat mengalir ke dalam pedang dan pedang suci Guao bergetar terus-menerus. Ujung pedang yang telah menusuk daging Shen Ran segera terguncang. Segera setelah itu, pedang suci Guao sekali lagi berubah menjadi pemuda berwajah jahat dengan rambut perak panjang. Dia berdiri di depan Shen Ran dan menatap Shen Ran dengan dingin dengan wajah jahatnya. Kedua tangannya membentuk jari-jari pedang. Dalam sekejap, seluruh ruang dipenuhi dengan aura pedang. Sekali lagi, aura pedang itu menebas ke arah Shen Ran. Ha, enyahlah! Shen Ran berteriak sekali lagi. Seluruh ruangan langsung berubah menjadi pusaran emas yang luar biasa ganas dan kacau. Di bawah pusaran emas, energi pedang yang padat dan saling bersilangan langsung menghilang, dan sosok pedang ilahi Guao terus-menerus mundur, dan kekuatan gelombang suara di bawah getaran lonceng ilahi Kaisar Surgawi juga terus-menerus menghilang. Si Feng dan pedang suci Guao bergabung lagi, tetapi mereka dihalangi oleh Shen Ran dari ras dewa. Sialan klan anjing dewa, melihat pusaran emas di bawah, Si Feng berteriak dingin lagi. Pada saat ini, dia bergerak lagi. Dia membungkuk dan meraih lonceng ilahi Kaisar Surgawi di bawah kakinya lagi. Kemudian, dia menghancurkannya dengan keras lagi. Di bawah kekuatan dahsyat Si Feng, lonceng ilahi Kaisar Langit tak terkalahkan kemanapun ia lewat. Usaran emas itu terus-menerus dihancurkan. Pada akhirnya, lonceng ilahi Kaisar Langit sekali lagi menghantam Shen Ran dengan keras. Ark! Sambil menjerit kesakitan, bahkan Shen Ran yang tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang, terlempar lagi. Teknik Dewa Perang Petir Kemudian, Si Feng menggunakan teknik Dewa Perang Petir untuk ketiga kalinya. Kemudian, Si Feng meraih lonceng ilahi Kaisar Surgawi yang seperti gunung kecil. Sosoknya melesat cepat ke arah Shen Ran, yang terbang mundur dengan ganas. Dia segera menyusulnya dan berteriak, Klan anjing ilahi, tubuhmu sangat kuat, bukan. Ben Sao tidak percaya kalau aku tidak bisa membunuhmu. Kemudian, Si Feng meraih lonceng ilahi Kaisar Langit di tangannya dan membantingnya ke arah Shen Ran lagi. Boom! Lonceng ilahi Kaisar Langit dan Shen Ran sekali lagi dihantam ke arena jenius oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng kembali meraih lonceng ilahi Kaisar Langit dan membantingnya ke arah Shen Ran yang ada di bawah. Ledakan! Kemudian, dia menghancurkannya lagi. Boom! Ledakan! 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 Mendengar suara ledakan dan melihat pemandangan di jenius arena, semua makhluk dari berbagai klan tercengang pada saat ini. Si Feng ini, terlalu ganas, ya. Monster ini, sepertinya dia benar-benar tidak bisa diganggu-gugat. Tentu saja dia tidak bisa diganggu-gugat. Lihatlah sembilan klan yang mengganggunya, apa yang terjadi pada mereka. Ahli dari klan dewa ini adalah ahli legendaris yang telah mencapai alam dewa sejati. Apa yang terjadi padanya sekarang? Mengerikan? Ini benar-benar mengerikan. Apa maksudmu dengan monster yang tak tertandingi? Ini sungguhan. Dia adalah dewa setengah bintang enam dengan lonceng ilahi Kaisar Langit di tangannya. Dia benar-benar mengalahkan ahli dewa sejati yang legendaris sampai dia bahkan tidak bisa melawan. Apakah ini benar-benar dewa sejati yang legendaris? Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya aku melihat lonceng ilahi Kaisar Surgawi digunakan dengan cara seperti itu. Berpikir kembali saat Dugu Sing Yun menggunakan lonceng ilahi Kaisar Surgawi, sungguh lembut. Menguasai, kapan tuanku menjadi begitu ganas? Pada saat ini, melihat Yun Yi Meng yang sedang menghancurkan Shen Ran dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi, mereka agak terkejut. Pedang suci Guao, yang telah didorong kembali oleh pusaran emas Shen Ran, sekarang berdiri di samping dan tidak menyerang untuk sementara waktu. Dia juga terkejut dengan kekuatan ledakan Si Feng, tetapi dia juga terkejut dengan kekuatan tubuh fisik klan dewa. Di bawah pemboman yang begitu kuat, dia masih hidup. Dong, 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 dong. Lonceng ilahi Kaisar Langit terus bergemuruh. Si Feng tampaknya tidak menyerah sampai dia membunuh ahli dari klan dewa ini. Seni dewa perang petir terus beredar. Pokoknya, saat kekuatan fisik habis, ia akan melahap habis kekuatan kematian di lempengan batu darah. Dong, 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 dong. Klan dewa masih belum mati. Masih belum mati. Masih belum mati. Ben Sao, mati. 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 Sambil menghancurkan Shen Ran, raungan dingin Si Feng terus keluar dari mulutnya. Apakah anggota klan dewa ini sudah mati? Seorang makhluk hidup bertanya dengan kaget. Aku, aku tidak tahu. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Jawab makhluk hidup itu. Dia seharusnya tidak mati, kan? Kalau tidak, Si Feng seharusnya berhenti menyerang. Belum tentu. Siapa di antara mereka yang tewas di tangan Si Feng yang tidak berhenti sampai mereka hancur berkeping-keping. Mungkin anggota klan dewa ini sudah mati, tetapi dia belum hancur berkeping-keping. Ini, ini mungkin. Sekarang, makhluk hidup di tribun yang khawatir terhadap Si Feng berangsur-angsur menjadi tenang. Untungnya, klan monster kita tidak membuat musuh dengan monster ini pada saat itu. Seorang ahli klan monster diam-diam bersuka cita. Saat itu, Yun Yi Meng telah membunuh monster tua umur panjang dengan satu tebasan pedangnya. Dia begitu kejam terhadap para tetua klan monster sehingga banyak klan monster ingin membunuhnya. Bahkan kaisar monster tertinggi dari klan monster telah melonjak dengan niat membunuh. Akan tetapi, banyak anggota klan monster saat itu yang tidak mengerti mengapa kaisar monster menahan niat membunuhnya. Mungkinkah kaisar monster sudah tahu bahwa kedua monster itu tidak bisa dianggap remeh? Beberapa iblis berpikir dalam hati. Pada saat ini, mereka merasa bahwa raja iblis benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. 1746 Kaisar monster dari klan monster telah melepaskan aura pembunuh ketika monster tua umur panjang terbunuh. Namun, dia tiba-tiba menarik kembali auranya, yang memang tidak biasa. Saat itu, bakat tertinggi klan manusia, Yun Yimeng, belum memperlihatkan kekuatan pedang tingkat dewa. Saat itu, sembilan klan telah mengepung mereka berdua dan hendak membunuh mereka. Dong, 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 dong. Di sisi lain dari platform pertempuran jenius, Si Feng masih memegang lonceng ilahi kaisar surgawi dan menghancurkannya dengan keras ke arah elit klan Shen, Shen Ran. Teknik dewa perang guntur, rawungan lain terdengar dari mulut Si Feng. Si Feng sekali lagi menggunakan jurus pamungkasnya, teknik dewa perang guntur. Pada titik ini, Si Feng telah menggunakan teknik dewa perang petir sebanyak 16 kali. Setiap kali dia menggunakan lonceng ilahi kaisar surgawi, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Shen Ran. Namun, elit dari klan Shen ini, dengan sisi kemasnya yang kuat, masih mampu bertahan dari serangan dahsyat Si Feng. Orang ini, dia sebenarnya belum mati. Pedang suci Guao yang berdiri gagah di kehampaan tak jauh dari sana, berseru lagi saat merasakan sosok yang tergeletak di tanah. Kekuatan pertahanan dan vitalitas Shen Ran memang kuat. Berengsek, dia masih hidup. Si Feng, yang masih menghancurkan lonceng ilahi kaisar surgawi, juga terkejut. Namun, meskipun elit dari klan Shen, Shen Ran, tidak terbunuh oleh Si Feng, dia tampak menyedihkan. Aura rajanya telah lama hilang, dan baju besi emasnya telah lama dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat itu. Tubuhnya yang tadinya ditutupi sisi kemas kini dipenuhi luka-luka. Darah kemasan mengalir keluar dari luka-lukanya. Wajahnya yang juga ditutupi sisi kemas, penuh dengan kekejaman dan kengganan. Dia, Shen Ran, adalah elit dewa sejati. Dia tidak pernah merasa begitu dirugikan sebelumnya. Pada saat ini, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang sebesar bukit emas kecil, hancur berkeping-keping lagi. Ledakan. Ah, di bawah serangan hebat itu, Shen Ran akhirnya menjerit kesakitan kali ini. Namun tak lama kemudian, Shen Ran meraum di atas kepalanya lagi. Belalang. Belalang kau. Dewa ini ingin melihat seberapa lama Anda dapat menggunakan keterampilan yang menantang surga tersebut. Saat kau kehabisan energi untuk melahap, inilah saatnya bagi dewa ini untuk mengulitimu hidup-hidup. Ah. Ledakan. Tepat saat Shen Ran berteriak, lonceng ilahi kaisar langit kembali berdenting hebat dan melesat ke arahnya. Dari kata-kata Shen Ran, jelas bahwa dia telah menemukan sumber kekuatan Sifeng. Namun, ekspresi Sifeng tidak berubah bahkan setelah mendengar kata-katanya. Pada saat ini, dia hanya peduli untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik alam abadi sejati di bawahnya sepuasnya. Benar sekali. Pada saat ini, Sifeng, yang sedang membombardir Shen Ran dengan lonceng ilahi kaisar surgawi, merasa sangat riang. Pikirannya sangat jernih. Perasaan aneh muncul di hatinya. Pada saat ini, Sifeng merasa seolah-olah dia telah memasuki alam misterius. Guruh, seni rahasia Ares, Sifeng meraung lagi saat dia melepaskan teknik pertarungan pamungkas yang berasal dari zaman kuno. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh hebat kembali bergema di daerah itu. Ini, ini belum berakhir. Ini, Sifeng ini, berapa lama dia akan terus menghancurkan? Pembangkit tenaga listrik suku dewa itu meraung tadi, yang berarti dia belum dihancurkan sampai mati oleh kekuatan dahsyat ini. Mungkinkah tubuh ilahi sisik emas ras dewa ini merupakan tubuh abadi? Yang paling menakutkan adalah monster ini, Sifeng. Kekuatan di tubuhnya tampaknya tidak ada habisnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, melihat makhluk hidup di prodigi arena, mereka tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi milik Sifeng tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Tiba-tiba, aura aneh muncul dari tubuh Sifeng. Hah, apa yang sedang terjadi? Mengapa Sifeng tiba-tiba memberiku firasat aneh? Apakah saya berhalusinasi? Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Aku punya firasat bahwa Sifeng akan menjadi lebih kuat. Mungkinkah dia akan maju? Sifeng terus-menerus melahap kekuatan kematian, terus-menerus mengedarkan seni Dewa Perang Petir, dan terus-menerus menghancurkan Senran. Berada dalam kondisi misterius itu, Sifeng hanya merasa semakin riang. Pikirannya menjadi semakin jernih. Pemahamannya tentang jalan bela diri dari Dewa Setengah Bintang Enam hingga Dewa Setengah Bintang Tujuh muncul secara alami di benaknya. Bagus, seru Sifeng saat dia merasakan keadaan luar biasa yang dialaminya saat itu. Dia belum pernah mengalami perasaan misterius seperti itu sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa alasan perasaan ini terkait dengan fakta bahwa dia terus-menerus membombardir elit klan Dewa ini dengan energi yang dahsyat. Kekuatan-kekuatan alam Dewa sejati awalnya hanya ada dalam legenda. Mereka bersifat ilusi, seperti Dewa-Dewa yang nyata. Tetapi sekarang, dia menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk terus-menerus membombardir Dewa seperti itu. Mendengar Dewa itu melolong menyedihkan akibat serangannya, Sifeng merasakan semacam kegembiraan yang menantang surga. Perasaan ini mirip dengan stimulasi potensial, tetapi jauh lebih misterius. Saat perasaan misterius itu muncul dalam benaknya, Sifeng tahu bahwa ia seharusnya bisa maju segera. Menatap tubuh emas yang hancur tergeletak di Genius Arena, Sifeng berkata dengan dingin, Aku tidak mungkin bisa menghancurkanmu sampai mati, kan? Ben Sao akan membiarkanmu merasakan demon-destroying Black Thunder nanti. Hahaha, hahaha. Saat dia berbicara, Sifeng tiba-tiba menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak suram karena tawa Sifeng. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan Sifeng tampak seperti iblis gila. Mati. Sifeng meraung lagi dan menghantam suku Dewa di bawahnya dengan lonceng ilahi Kaisar Surgawi. Ledakan. 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 Hah, apa yang sedang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Perubahan aneh di dunia, ini seperti fenomena aneh. Apa yang terjadi? Sifeng. Aku merasakan aura Sifeng menjadi semakin berbeda. Hahaha, hahaha. Sifeng masih tertawa terbahak-bahak. Di bawah langit yang suram dan angin yang kencang, dia tampak seperti iblis saat ini. Hah, apa itu? Kemudian, seseorang memperhatikan bahwa pusaran hitam besar telah muncul di langit di atas Genius Arena. Ekspresinya langsung berubah. Kemudian semakin banyak makhluk yang menyadarinya. Ledakan. Suara guntur yang sangat dahsyat langsung meledak di langit dan bumi, dan sambaran petir iblis kegelapan yang sangat besar menyambar di dalam pusaran hitam. Itu seperti naga iblis kegelapan yang membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia. Petir hitam. Pusaran hitam. Petir hitam. Aku tahu. Aku tahu. Itu monster Sifeng. Dia akan maju. Ini adalah kalamiti tander miliknya. Oh, itu benar. Saya juga mengingatnya. Belum lama ini, Sifeng mengalami badai bencana di wilayah suku darah pemakan. Hal itu menarik para ahli dari lima suku lainnya ke wilayah suku darah pemakan dan mengepungnya. Pemandangan ini persis seperti apa yang saya dengar. Guntur bencana. Guntur malapetaka. 1747. Sifeng akan melawan kesengsaraan guntur yang begitu kuat. Beberapa makhluk berseru saat mereka melihat guntur iblis di pusaran hitam besar. Namun, begitu mereka berseru. Boom. Ledakan. 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 Suara ledakan dahsyat terdengar sili berganti, dan sili berganti muncul petir iblis yang lebih dahsyat, bahkan lebih kuat dari petir-petir sebelumnya. Ini. Ini. Makhluk dari klan Void Kuno yang berseru sebelumnya tercengang. Dia bukan satu-satunya. Banyak makhluk hidup merasakan energi petir yang dahsyat di langit, dan ekspresi mereka berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dalam pusaran hitam, guntur iblis terus bermunculan. Tiba-tiba, seolah-olah kiamat akan datang. Hahaha. Di arena bakat, si Feng yang memegang lonceng ilahi kaisar langit, menatap ke langit dan tertawa lagi saat dia melihat guntur hitam iblis di pusaran hitam. Guntur ini. Guntur kesengsaraan. Pada saat ini, Yun Yimeng, yang mengenakan jubah hitam, juga melihat ke langit dan berseru. Kemudian, dia menoleh dan menatap tuannya, yang baru saja dilahirkan kembali dan sekarang seperti orang gila. Si Feng. Tuan muda, pergilah dari sini. Pada saat ini, pemuda berambut perak, Gu Ao, berteriak kepada Yun Yimeng dengan ekspresi ketakutan di wajah jahatnya. Ia mendengar suara Gu Ao, Yun Yimeng menganggup dan mulai mundur. Pada saat ini, pedang ilahi kebanggaan kuno juga berubah menjadi cahaya pedang, seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan, terbang menuju Yun Yimeng. Di bawah guntur iblis seperti itu, bahkan iblis pedang yang telah melangkah ke alam dewa sejati tidak akan berani tinggal. Kemudian, Yun Yimeng mengulurkan tangan kanannya dan meraih cahaya pedang yang terbang ke arahnya. Pedang dewa kebanggaan kuno sekali lagi berubah menjadi pedang panjang yang tampak biasa dan sekali lagi ditangkap oleh Yun Yimeng. Sosok Yun Yimeng masih bergerak cepat mundur, tetapi tatapannya tidak pernah meninggalkan cincin pertempuran pilihan surga. Tuan, jelaslah suaranya penuh kekhawatiran. Apakah Master sanggup menahan sambaran petir dahsyat yang membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi? Setelah mengatakan ini, Yun Yimeng perlahan mengangkat kepalanya dan melihat pusaran besar di langit. Dia melihat kilat iblis yang melonjak dan menyilaukan di pusaran itu. Namun, ekspresi Yun Yimeng yang bersembunyi di balik jubah hitamnya berubah drastis. Karena dia melihat puluhan petir hitam di pusaran hitam itu mulai berkumpul, dan kekuatan petir yang lebih dahsyat muncul di langit. Ini. Di bawah kekuatan petir yang tiada taraf, tubuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bergetar semakin hebat. Di tribun klan mayat kuno, gadis tari mayat gemetar saat menatap sosok yang tak tertandingi itu. Si Feng. Anak nakal ini sudah menjadi orang aneh yang tak tertandingi. Jika dia berhasil selamat dari petir kesengsaraan ini, maka dia akan menjadi orang yang menantang surga. Seru dewa mayat dalam hati. Pada saat ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya yang pucat. Dia benar-benar mulai berjuang di dalam hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, air ilahi dingin surgawi. Dong. Meskipun pusaran hitam telah muncul dan kilatan petir iblis di pusaran itu mulai berkumpul, gerakan Si Feng tidak berhenti. Dia terus menyerang Shen Ran, yang sedang berbaring tengkurap di arena. Ekspresi Shen Ran berubah drastis saat dia merasakan kilatan iblis di langit. Serangan keras Si Feng awalnya membuatnya tampak semakin ganas. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang amat dahsyat dan merusak di angkasa. Kilatan petir iblis dalam pusaran hitam menyatu lalu menghantam dengan aura iblis yang merusak. Seluruh medan pertempuran Sky Pride berguncang hebat. Pada saat itu, Shen Ran, yang telah mengangkat kepalanya untuk melihat kilatan iblis yang turun, membelalakan matanya. Meskipun dia adalah elit alam dewa, dia masih menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia, Shen Ran, ahli klan dewa dengan tubuh ilahi sisi kemas, akhirnya takut. Kemudian, Shen Ran berteriak panik, ah, tidak. Diam, Ben Sao. Pada saat ini, suara dingin terdengar lagi. Boom, Si Feng menggunakan lonceng ilahi kaisar surgawi untuk menyerang Shen Ran dengan keras lagi. Setelah serangan ini, Si Feng berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan menguliti Ben Sao dan mencabut uratnya? Huh, tidak lama lagi kalian, klan anjing dewa, akan merasakan sensasi dikuliti dan urat-uratnya dicabut. Konon katanya daging, tulang, dan urat seorang ahli negara dewa merupakan bahan terbaik untuk memurnikan harta karun dan ramuan. Di benua Safage, Si Feng dan Si Jubah Hitam, Wu Luo, telah memasuki tanah pemakaman dewa iblis untuk mencari sisa-sisa dewa sejati iblis besar. Ah, dasar makhluk rendahan. Pada saat ini, Shen Ran mengeluarkan raungan keras lagi dan berkata dengan keras, kau lah yang akan mati. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah, tunggu saja, tunggu saja. Saat ahli sejati klan dewa masuk, kalian semua akan mati. Semua makhluk di benua surgawi agung cepat atau lambat akan menjadi budak klan dewa. Kalian akan menjadi ternak klan dewa selama-lamanya. Ah, ledakan. Pada saat ini, guntur iblis yang turun dari pusaran hitam telah tiba. Guntur itu menghantam arena jenius dengan keras dan langsung menelan tubuh Si Feng dan Shen Ran dari klan Shen. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan penghancur yang dahsyat dari petir itu terus bergemuruh. Medan perang pilihan surga berguncang semakin hebat. Banyak sekali makhluk hidup di tribun telah meninggalkan tribun dan terbang ke kehampaan di kejauhan, melihat petir iblis besar yang menghubungkan langit dan bumi. Di bawah guntur yang dahsyat seperti itu, ahli dari klan dewa seharusnya sudah mati, kan? Si Feng itu, bisakah dia selamat dari petir? Seorang wanita cantik dari klan iblis bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya pada Si Feng. Tidak masalah jika Si Feng bisa selamat. Selama ahli klan dewa mati, kita akan aman. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Si Feng bertarung demi semua makhluk di alam terkurung. Dia adalah pahlawan dari alam penahanan. Ia itu betul. Tanpa Si Feng, mungkin kita sudah terbunuh oleh kekuatan ahli dari klan dewa sekarang. Sekarang ahli dari klan dewa telah memasuki alam terkurung, mungkin akan ada lebih banyak ahli dari alam dewa di masa depan. Jika Si Feng meninggal, siapa yang akan menjaga alam terkurung di masa depan? Guntur iblis yang dahsyat masih bergemuruh di arena jenius. Di kehampaan yang jauh, suara-suara dari berbagai klan terus terdengar. Secara bertahap, makhluk dari berbagai klan menyadari bahwa Si Feng tidak bisa mati. Tuan, sosok hitam berjubah hitam berdiri gagah di kehampaan saat dia memanggil dengan lembut. 1748 Pilar petir gelap menghubungkan langit dan bumi. Mata semua orang tertuju padanya. Seiring berjalannya waktu, medan perang bakat surgawi kembali jatuh ke dalam kegelapan malam. Petir iblis yang jatuh dari langit menjadi semakin ganas. Kemudian, malam yang gelap berubah menjadi fajar. Pada saat ini, semua orang merasakan bahwa guntur hitam pembasmi iblis yang dengan ganas membombardir medan perang bakat surgawi, akhirnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Apakah akhirnya akan hilang? Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana itu? Bagaimana keadaan kedua orang yang ditelan petir iblis itu sekarang? Apakah ketua klan dewa itu sudah mati? Apakah Si Feng mampu menahan petir kesengsaraannya? Ada juga monster di klan skeleton kuno yang mengalami petir kesengsaraan. Namun, petir kesengsaraannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan petir iblis milik Si Feng. Mengaum Tepat saat makhluk-makhluk yang tersebar di segala arah tengah berspekulasi, sebuah raungan seperti binatang buas tiba-tiba meraung dari pusat petir iblis. Ketika semua makhluk hidup mendengar raungan itu, mereka semua terkejut sekali lagi. Raungan itu berarti seseorang masih hidup. Si Feng. Itu raungan Si Feng. Si Feng masih hidup di bawah petir iblis seperti itu. Itu Si Feng. Tampaknya Si Feng telah berhasil selamat dari kesengsaraan ini. Seberapa kuat tubuh fisiknya hingga mampu menahan petir seperti itu. Konon katanya, semakin kuat petir kesengsaraan, semakin hebat pula kekuatan yang dimilikinya. Si Feng ini benar-benar eksistensi yang menantang surga. Menguasai, guru masih hidup. Sudah ku bilang padamu, tidak peduli kekuatan macam apa itu, dia pasti bisa menahannya. Yun Yi Meng, yang bersembunyi di balik jubah hitamnya, berkata sambil tersenyum setelah mendengar suara gemuruh itu. Ledakan. Pada saat ini, di bawah pengawasan semua orang, petir iblis gelap yang menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba runtuh. Serangkaian petir hitam yang dahsyat menimbulkan malapetaka, seolah-olah ada banyak naga petir hitam yang liar. Kemudian, mereka perlahan-lahan bergabung ke dalam kehampaan dan menghilang. Pada saat ini, semua mata di Prodigy Battleground terfokus pada Prodigy Battle Ring. Namun, pada saat ini, arena Prodigy, yang tadinya tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa kuat serangannya, akhirnya hancur menjadi puing-puing di bawah serangan petir gelap. Benar-benar kacau. Namun, di tengah-tengah reruntuhan, semua makhluk hidup segera melihat dua tubuh yang hancur. Sesosok tubuh telanjang yang hancur berantakan, berlumuran darah, dan sama sekali tidak dapat dikenali lagi berdiri gagah di tengah reruntuhan. Pada saat ini, tangan kanannya memegang tubuh yang compang kemping dan berlumuran darah kemasan. Dia memegang wajahnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Melihat tubuh yang hancur berlumuran darah emas, semua orang segera mengenali siapa dua orang di reruntuhan itu. Kemudian, seruan terdengar lagi. Keduanya memiliki aura, mereka berdua benar-benar selamat dari petir iblis. Tubuh yang menyimpang. Tepat setelah itu, terdengar seruan lagi. Kau, apakah kau menyadari bahwa luka di tubuh si Feng sudah mulai sembuh? Daging baru terus tumbuh. Sepertinya, sepertinya begitu. Pada saat ini, banyak makhluk telah menyadari bahwa tubuh si Feng yang terluka sedang pulih dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Apa, mungkinkah ini tubuh abadi dan tidak bisa dihancurkan yang legendaris? Setelah petir bencana ini, seluruh darah di tubuh si Feng telah berubah menjadi darah iblis abadi. Di bawah kekuatan misterius darah iblis abadi, tubuh si Feng pulih dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu semakin mirip dengan nama tubuh dewa di benua terpencil, tubuh iblis abadi. Tak lama kemudian, daging busuk di tubuh si Feng sembuh di depan mata semua orang. Dia tampak lebih cantik dari sebelumnya, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari batu giok putih. Melihat tubuh yang hancur sedemikian rupa pulih dengan kecepatan yang demikian cepat, seruan kembali terdengar di medan perang legenda surgawi. Namun, si Feng tidak memperhatikan seruan itu. Pada saat ini, matanya menatap tubuh yang hancur di tangannya. Dia menyeringai dingin dan berkata, Pakar klan anjing ilahi, bersenandung, Ham, kau tidak menyangka orang sekuat dirimu akan direndahkan hingga ke titik seperti ini. Di tangan Ben Sao, kau bahkan tidak sehebat anjing liar. Anda mendengar perkataan si Feng, Shen Ran dengan lemah mengucapkan kata, Kamu, dengan susah payah. Setelah itu, dia berusaha keras untuk membuka mulutnya dan berkata, Aku, Shen Ran, telah kalah. Kalah dari monster ras manusia sepertimu. Aku, Shen Ran, menerima kekalahanku. Tapi, jenius mengerikan dari klan manusia. Jangan terlalu cepat senang. Klan Dewa, memiliki banyak ahli. Aku, Shen Ran, bukan apa-apa di klan Dewa. Ketika para jenius sejati dari klan Dewa, ketika para ahli sejati dari klan Dewa tiba di benua terpencil. Kalian, akan cukup. Tepat saat Shen Ran hendak melanjutkan bicaranya, Si Feng berbicara dengan dingin dan memotongnya. Kemudian, Si Feng berkata dengan dingin kepada Shen Ran, Benua terpencil adalah wilayah kekuasaan Bensao. Mulai sekarang, selama klan Dewa memasuki benua terpencil, kau akan menjadi panutan mereka. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Si Feng menjadi sangat dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya dan memegang perut Shen Ran. Kemudian, dia mengangkat tubuh Shen Ran yang hancur tinggi-tinggi ke udara dengan kedua tangannya. Pada saat berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang sangat berdarah. Si Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan menarik. Ah, raungan yang sangat menyakitkan dan memilukan bergema di langit dan bumi. Si Feng benar-benar mencabik-cabik tubuh Shen Ran dengan kekuatannya yang dahsyat, langsung merobeknya menjadi dua. Darah dan organ emas tumpah dari atas kepala Shen Ran ke tubuh telanjang Si Feng. Seluruh tubuh Si Feng langsung berubah menjadi emas. Namun, semua pori-pori di tubuhnya terbuka lebar dan mulai menyerap darah emas. Si Feng sebenarnya menggunakan darah dewa emas dari tubuh dewa bersisik emas untuk memurnikan dan memperkuat tubuh fisiknya. Organ-organ yang jatuh di tubuhnya semuanya tersedot ke dalam ruang tablet batu darah. Seluruh tubuh ahli dewa sejati adalah harta karun. Sisik emas yang keras semuanya hancur oleh Demon Extinguishing Black Thunder. Meskipun tubuh ilahi sangat rusak, itu masih merupakan harta karun. Memurnikan tubuh dengan darah ilahi. Itulah darah ilahi dari seorang ahli dewa sejati. Setelah itu, suara-suara iri terdengar satu demi satu. Darah ilahi dari dewa sejati dikatakan sama efektifnya dengan obat ilahi. Meskipun tidak se-efektif obat ilahi yang sebenarnya, tetap saja sangat berguna. 1749 Darah emas di tubuh Si Feng dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Si Feng. Kali ini, darah yang dihisap Si Feng tidak mengalir ke dantiannya yang abnormal. Sebaliknya, darah itu digunakan untuk memperkuat dan memurnikan tubuhnya. Energi kematian dan jiwa Shen Ran langsung dilahap oleh Si Feng. Pada saat ini, darah emas Shen Ran telah terkuras abis. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Pada saat ini, dua bagian tubuh yang dipegang Si Feng di tangannya terhisap ke dalam tablet batu darah dengan kilatan cahaya merah. Di ruang hampa bloodstone tablet, sebuah pohon yang menyala melayang di udara. Di bawah pohon yang menyala itu, seorang pria dan seorang wanita duduk bersila. Tentu saja, mereka adalah Xiao Tianyi dan Gui Mei. Pada saat ini, suara muda yang familiar terdengar di benak Xiao Tianyi. Tianyi. Hmm, guru. Xiao Tianyi segera membuka matanya saat mendengar suara itu. Kemudian, dia melihat beberapa sinar merah menyala di depannya. Ketika cahaya darah itu jatuh, yang dilihatnya adalah beberapa organ dalam dan dua potongan daging yang hancur yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Xiao Tianyi kebingungan. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan tubuh itu, suara Si Feng terdengar lagi. Guru baru saja membunuh seorang ahli alam abadi sejati. Ini tubuhnya yang rusak. Kamu dapat mempelajarinya dan melihat apakah kamu dapat memurnikan sesuatu. Apa? Tubuh seorang ahli alam abadi sejati. Xiao Tianyi terkejut ketika mendengar suara Si Feng. Tetapi kemudian, ekspresi terkejut itu lenyap dari wajahnya. Lagi pula, dialah orangnya. Kemudian, kekuatan jiwa Xiao Tianyi mengembun pada organ-organ dalamnya dan tubuh yang hancur yang melayang di depannya. Kemudian, suara Si Feng terdengar lagi. Benar sekali, Tuhan telah menemukan adik kenammu. Ekspresi tenang Xiao Tianyi berubah lagi ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Adik kenamm. Ekspresi Xiao Tianyi menjadi rumit saat mengucapkan kata-kata, adik kenamm. Darah suci dewa sejati Shen Ran mengalir melalui tubuh Si Feng dan dimurnikan. Sebagian diserap oleh organ-organnya, organ dalam, tulang, dan uratnya. Si Feng segera merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan tangguh. Jika dia terus memurnikan darah dewa, kekuatan fisiknya yang baru saja meningkat beberapa waktu lalu, seharusnya bisa meningkat lagi. Dengan pikirannya, dark armor yang misterius muncul kembali di tubuh Si Feng. Di sisi lain, Si Feng tetap berdiri dengan gagah di tengah reruntuhan yang kacau, dan ia terus menggunakan darah para dewa untuk memurnikan tubuhnya. Ia benar-benar tenggelam dalam kultifasinya sendiri, dan ia tidak memperhatikan makhluk hidup dari berbagai klan yang menatapnya. Lupakan, mendesah, di tengah kekosongan tempat puluhan anggota klan mayat kuno berada, dewa mayat menghela napas berat. Meskipun dia masih agak enggan, dia akhirnya menghilangkan pikiran itu di dalam hatinya. Air ilahi dingin surgawi sangatlah misterius. Itulah satu-satunya harapan yang dapat dipikirkan Si Wu agar dia dapat menjadi dewa sejati. Akan tetapi, jika dia menginginkan air suci dingin surgawi, dia harus hidup untuk menggunakannya. Monster ini sungguh mengerikan. Terlebih lagi, setelah guntur kesengsaraan surgawi, tubuhnya menjadi abadi. Bersama dengan pedang suci milik jenius klan manusia, jika aku bertarung melawan mereka, aku pasti akan mati. Sebelumnya, saat Si Feng dilahap oleh petir hitam pembasmi iblis, Si Wu memiliki jejak kekejaman di dalam hatinya. Dia mengira bahkan jika Si Feng selamat dari guntur hitam yang mengerikan, dia akan kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya dan setengah dari hidupnya. Si Wu memiliki metode misterius. Dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus memberikan Si Feng pukulan fatal dan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Si Wu akan menyaksikan tanpa daya saat orang aneh itu memamerkan kemampuan regeneratifnya yang mengerikan. Pada saat ini, sang jubah hitam, Yun Yi Meng, yang melayang di kehampaan, tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi cahaya pedang, melesat ke arah Si Feng dengan cepat. Yun Yi Meng dapat melihat bahwa tuannya sedang dalam kondisi kultivasi. Meskipun makhluk-makhluk ini telah ditakuti oleh tuannya, dia dapat melindunginya jika terjadi sesuatu. Dalam sekejap mata, Yun Yi Meng telah tiba di depan Si Feng. Ketika cahaya pedang menghilang, sosok berjubah hitam itu kembali terlihat. Dengan pedang ilahi sombong kuno di tangannya, dia telah menakuti makhluk-makhluk dari berbagai ras. Di bawah baptisan darah dewa emas, Si Feng sudah bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini telah mencapai puncak dewa bintang 3. Tidak lama lagi dia akan bisa mencapai alam dewa bintang 4. Pada saat ini, Si Feng tidak melanjutkan pemurniannya dengan darah dewa, tetapi menggunakan pikirannya untuk membuat semua darah dewa mengalir ke tangan kiri Si Feng. Kemudian, Si Feng menggunakan metode rahasia untuk menyegel darah ilahi di Jiu Yu-nya. Kemudian, semua darah ilahi mengalir ke prasasti tablet merah di punggung tangan kirinya dan disimpan di ruang prasasti tablet merah. Setelah melakukan semua ini, Si Feng perlahan-lahan tersadar. Kemudian, dia menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah dan memindai makhluk-makhluk dari berbagai ras. Pada saat ini, Si Feng perlahan membuka mulutnya dan berkata, Ben Sao mengumumkan bahwa mulai sekarang, Ben Sao adalah penguasa langit dan bumi yang terkurung ini. Semua 21 ras akan tunduk kepada Ben Sao. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Semua 21 ras akan tunduk pada Ben Sao. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Semua 21 ras akan tunduk pada Ben Sao. Siapapun yang tidak patuh akan mati. Suara muda dan acu-ta'acu ini segera bergema di seluruh medan pertempuran Heaven's Pride. Apa? Apa? Ah! Semua 21 ras akan tunduk padanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi makhluk-makhluk dari berbagai ras berubah drastis, dan mereka semua berteriak kaget. Sejak zaman dahulu, semua 21 ras telah menjadi penguasa ras mereka sendiri. Saya belum pernah mendengar ada orang yang tunduk pada ras manapun atau siapapun. Aku, Niu Mo, hanya akan setia kepada Tuan Ras Kepala Sapi. Kata seorang tokoh kuat dari klan Kepala Sapi. Tampaknya dia tidak bisa menerima kata-kata Si Feng. Ya, memang sudah seperti ini sejak zaman dahulu kalah. Tapi, tapi, saat kita dulu tinggal di surga dan bumi yang terkurung, tidak ada monster seperti Si Feng. Tetapi, dari kata-kata dan seruan tersebut, jelaslah bahwa makhluk hidup di prodigi Battleground merasa sulit menerima perkataan Si Feng. Pada saat ini, para supremes yang masih hidup dari 13 ras semuanya terdiam. Tidak ada seorang pun yang menonjol untuk mengungkapkan pendapat mereka, juga tidak ada seorang pun yang menonjol untuk menolak usulan Si Feng. Karena mereka tahu jika salah satu dari supremes dari ras manapun berdiri dan berkata, tidak, kepada Si Feng, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Seruan itu tentu saja sampai ke telinga Si Feng. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan suara rendah, kalian semua, berlututlah di hadapan Ben Sao. Ketika suara Si Feng terdengar, makhluk-makhluk dari berbagai ras segera merasakan tekanan yang tak tertandingi dari tubuh Si Feng. 1750 Di bawah tekanan Si Feng yang tak tertandingi, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai gemetar. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam dan dingin bergema di area tersebut, siapapun yang tidak berlutut akan mati. Suara ini milik Yun Yi Meng, yang mengenakan jubah hitam. Pada saat ini, Yun Yi Meng mengarahkan pedangnya ke langit, dan gelombang niat membunuh menyapu. Di bawah niat membunuh ini, makhluk-makhluk dari berbagai ras mulai gemetar lebih hebat. Segera setelah itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah berlutut dan bersujud kepada dua sosok di tengah kehampaan. Tak lama kemudian, bahkan para ahli alam bintang sembilan dan alam demigod serta para pemimpin tertinggi dari tiga belas klan telah menentukan pilihan mereka. Mereka berlutut di hadapan Si Feng. Setelah para supremes dari tiga belas klan berlutut, makhluk-makhluk yang tadinya ragu-ragu tidak lagi ragu-ragu. Pada saat ini, selain Si Feng dan Yun Yi Meng, tidak ada makhluk lain yang tetap berdiri. Salam, Tuanku. Salam, Tuanku. Salam, Tuanku. Teriakan-teriakan yang tampaknya mampu menumbangkan gunung-gunung dan membalikkan lautan bergema di langit dan bumi, naik dan turun sili berganti. Merasakan sosok-sosok yang berlutut, Si Feng menyeringai dingin. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah klan monster. Dia melihat tetua klan monster, Chang Seng, yang juga berlutut, dan berkata, Chang Seng, Chang Seng, Chang Seng, kalian telah memecahkan masalah. Iblis tua abadi, aku sudah membereskan semua masalah. Kolam pemurnian ilahi dapat dibuka kembali. Baik, Tuanku. Mendengar perkataan Si Feng, bahkan tetua klan monster menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, tidak masalah siapa yang lebih tua atau lebih muda. Selama pihak lain memiliki kekuatan, dia dapat mengendalikan hidup dan mati Anda. Di dunia di mana seni bela diri dihormati, yang kuat memangsa yang lemah. Kemudian, monster tua panjang umur perlahan mengangkat wajah tuannya dan menatap langit. Tubuhnya masih berlutut di sana, dan dia tidak berani berdiri. Karena Si Feng telah meminta mereka untuk berlutut, siapa yang berani berdiri jika dia tidak meminta mereka untuk berdiri? Tidak menaatinya sama saja dengan kematian. Semenjak Si Feng membunuh Shen Ran, Si Feng hanya berdiri di sana tanpa bergerak, memancarkan tekanan tak terlihat dan tak terbatas. Tangan Long Life Old Demon sekali lagi membentuk segel tangan kuno. Segel tangan itu terus berubah. Tak lama kemudian, bola cahaya kemasan lain muncul di langit. Bola itu seperti matahari kecil. Shen Ran dari Ras Surgawi telah muncul sebelum Si Feng dan Shen Ran bertarung dengan sengit. Situa aneh Changseng diam-diam menggunakan teknik ruang rahasia untuk mengaktifkan kunci emas dan bersembunyi di kehampaan. Kini setelah kunci emas itu muncul kembali, sebuah terowongan menyerupai pusaran air kemasan muncul di ruang angkasa yang cemerlang. Yi Meng, ayo pergi, kata Si Feng kepada Yun Yi Meng ketika dia melihat lorong itu telah muncul kembali. Iya, guru, jawab Yun Yi Meng. Lalu kedua sosok itu bergerak bersamaan dan berteleportasi ke dalam kehampaan. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, mereka berdua memasuki lorong seperti pusaran emas dalam sekejap mata, lalu sosok mereka lenyap. Mereka, mereka sudah masuk. Si Feng dan keajaiban umat manusia itu akhirnya memasuki kolam pemurnian ilahi. Set, Pak Tua Si Yuan, pelankan suaramu. Kau mau mati. Sekarang, kamu masih berani memanggilnya Si Feng. Wah, 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 lihat mulutku. Mayat tua bernama Si Yuan dari klan mayat kuno tiba-tiba bereaksi ketika mendengar kata-kata mayat tua lainnya di sampingnya. Wajahnya yang pucat dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menamparkan mulutnya sendiri. Lalu, bagaikan pencuri, ia menatap terowongan seperti pusaran air di langit dan berdoa dalam hati agar ia tidak mendengar ketika ia memanggil orang itu dengan namanya. Si Feng, di tengah kerumunan anggota klan mayat kuno, gadis klan mayat kuno sekali lagi diam-diam memanggil nama itu. Kemudian, dia melihat penari mayat menggelengkan kepalanya, memperlihatkan senyum pahit, dan diam-diam memanggil lagi. Akulah penguasa langit dan bumi. Sejak saat itu, Kors dan Setahu bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Perbedaan status mereka terlalu besar. Dia hanyalah mayat kecil dari klan mayat kuno, sementara dia adalah penguasa penjara langit dan bumi. Bahkan dewa mayat yang perkasa harus berlutut di hadapannya. Sosok Si Feng dan Yun Yi Meng menghilang. Namun, semua makhluk hidup di medan perang pilihan surga saling memandang dengan cemas. Si Feng telah pergi, tetapi makhluk hidup dari 21 ras masih berlutut di kehampaan. Meskipun Si Feng telah pergi, Si Feng tidak mengizinkan mereka berdiri, jadi tidak ada makhluk dari 21 klan yang berani bertindak gegabuh. Sekarang medan pertempuran legenda surgawi telah usai, mustahil bagi mereka untuk pergi. Jika mereka berdiri dan pergi tanpa izin, mereka akan mengambil risiko dibunuh jika mereka membuat Si Feng marah. Namun, pada saat ini, suara pemuda itu tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Ngomong-ngomong, kalian semua, berdiri. Kembalilah ke wilayah kalian. Semua makhluk hidup segera mengenali suara itu. Itu adalah suara Si Feng, penguasa dunia saat ini yang telah memenjarakan mereka. Setelah mendengar suara Si Feng, semua makhluk dari 21 klan menjawab serempak, Terima kasih, tuanku. Setelah berteriak, makhluk hidup dari berbagai klan berdiri satu demi satu. Kemudian, makhluk hidup dari 21 klan meninggalkan medan perang prodigi. Di medan perang legenda surgawi, ada tiga sosok yang bersembunyi di void yang tidak diketahui siapapun. Mereka adalah tiga lelaki tua yang tampak seperti Dugu Sing Yun, dengan janggut putih dan jubah putih, memancarkan aura keabadian. Pada akhirnya, saya tidak mengharapkan itu. Dewa itu benar-benar dibunuh oleh makhluk kecil ini. Ya, kekuatan tempur Dewa itu hampir sama dengan kita bertiga. Orang yang bernama Si Feng itu, meskipun dia menggunakan lonceng ilahi kaisar surgawi, sungguh tak tertandingi surga bisa menggunakan kekuatan tempur seperti itu. Lagi pula, itu adalah kekuatan tempur si kecil itu sebelum dia maju. Sekarang dia telah memasuki alam demigot bintang tujuh, aku bertanya-tanya seberapa abnormal kekuatan tempurnya sekarang. Mungkin, mungkin, bahkan jika kita bertiga bergabung, kita tetap bukan tandingannya. Ini akan merepotkan. Ya, aku tidak menyangka bocah dari keluarga Yun itu mengenalnya. Kami menarik bocah nakal dari keluarga Yun itu ke ruang tertutup dan menaklukkan pedang suci keluarga Yun miliknya. Awalnya, kami bisa saja membiarkan dia menggantikan kami bertiga untuk menjaga ruang tertutup. Namun sekarang, Si Feng itu muncul. Hmm, sekarang, kita harus terus merencanakan jangka panjang. Sayangnya, kita bertiga sudah terlalu lama terjebak di surga dan bumi. Kita bahkan tidak tahu seperti apa dunia luar sekarang. Jangan bilang kita harus menanggungnya perlahan-lahan dan terus tinggal di surga dan bumi. Sayang sekali. Dari perkataan ketiga lelaki tua itu, tampaknya mereka memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Shen Ran dari klan dewa. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga lelaki tua itu adalah tiga lelaki tua yang disebutkan Yun Yi Meng sebelumnya. Terima kasih telah menonton!